Anne merupakan wanita berusia 24 tahun. Belakangan ini, rumah tangganya selalu diwarnai dengan pertengkaran dengan suaminya. Dikarenakan, ia merasa bahwa suaminya selalu melarang ia untuk bekerja. Padahal, Anne selalu bersikeras untuk menjadi wanita karir yang sukses, agar ia bisa menjadi wanita yang mandiri. Hingga pada akhirnya, Anne memutuskan untuk menghubungi psikolog, untuk membantu ia dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya dan membantu ia untuk meredakan tekanan yang ia rasakan. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang dengan Bu Anne, ya? Iya, Bu. Bagaimana perasaan di luar ini? Seperti yang saya ceritakan pada chat saat itu, namun kali ini saya merasa sangat buruk. Sudah, tidak apa-apa. Terangkan saja dulu pilihannya, agar kita dapat berbicara lebih lanjut. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Anne. Apakah sudah siang menceritakan kepada saya? Dengan senang hati, saya akan membantu mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Iya, Bu. Sebelum kita memulai, agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan reksanak, tentunya Bu Anne datang ke sini dengan harapan besar untuk dapat menyelesaikan masalah, bukan? Untuk itu, saya mengharapkan Bu Anne dapat menerjasama dengan saya secara aktif dan menikuti setiap sesi. Dan, Ibu harus mengungkapkan semua unang-unang yang Ibu rasakan, apakah Bu Anne bersedia, Ibu sudah bersedia. Oke, dalam waktu satu jam ke depan, kita akan membahas masalah dengan reksi agar kita dapat mengetahui masalah yang ada. Jika masalah belum ditemukan, pertemuan akan kita lanjutkan nanti, sehingga Ibu bisa menjadikan pikiran dan hati terlebih dahulu. Bagaimana? Yang Ibu bisa setuju. Bu Anne, agar kita dapat berbicara dengan tenang, mari kita penyempatkan lagi sebentar. Tarik nafas yang di dalam, lalu buang. Tarik lagi, buang. Lupakan sementara permasalahan-permasalahan yang ada pada hari ini, kemarin, maupun permasalahan-permasalahan yang mengganggu. Lupakan berlaku suami ibu. Pikirkan suasana yang membuat ibu tenang. Setelah ibu merasa tenang, buang semua pikiran itu. Diangkan tim ibu merasa bebas. Lalu, setelah itu, buka mata ibu kembali. Baik, Bu Anne, bagaimana perasaan ibu sekarang? Berasaan saya saat ini, saya sudah merasa lebih baik. Ya, silakan Bu Anne ceritakan semua permasalahan yang terjadi pada ibu. Di sini, saya merasa bingung harus menceritakan bagaimana. Karena sikap suami saya itu semakin hati semakin buruk kepada saya. Dia selalu merasa benar karena dia itu berpendidikan. Dia selalu menyalahkan saya apabila ada hal-hal yang tidak sempat saya urus dalam pekerjaan rumah tanggal. Padahal, kan bukan tugas saya saja, bu. Dia juga seharusnya membantu saya dalam urusan pekerjaan rumah. Namun ya gitu, dia itu selalu mempermasalahkan seakan-akan sebuah salah saya. Apakah suami ibu memang sering labu, Pak? Ya, saya rasa sering labu. Apalagi akhir-akhir ini menjelang dia wisuda, semakin dia besar kepala kepada saya. Tadi pagi saja, suami saya memari saya karena anak saya belum dikasih makan. Padahal kan, bu, saya juga sibuk mengurus bisnis saya. Saya sebel mengapa dia tidak mau membantu saya untuk mengurusi anak. Atau cari membantu saja dalam mengurus anak. Memangnya dia nggak paham. Saya kan sedang sibuk dengan urusan bisnis saya. Saya sangat memahami dia sangat sibuk mengurus skripsinya. Masa sekarang giliran saya yang sibuk, dia tidak mengerti. Mamannya anak ibu saat ini usulnya berapa tahun? Masih 5 tahun, bu. Saya memiliki 2 anak kembar, dua-duanya perempuan. Masih kecil ya, bu? Iya, saya khawatir sih, bu. Kasian anak saya kalau sampai melihat saya berantem dengan si abung itu. Mamannya berantemnya ibu dengan ibu itu bagaimana? Ya, kebanyakan adu mulut sih, bu. Intinya sih masalahnya karena dia nggak mau saya mengurus bisnis. Dia itu inginnya saya di rumah untuk mengurus anak saja. Tapi kan, bu, saya mau jadi wanita karir yang sukses. Ya, walaupun susah, bu, untuk mencapai kesuksesan itu. Tapi ya, saya berusaha saja. Tapi saat adu mulut itu, apakah ada kata-kata dari suami ibu yang mungkin menyakiti hati ibu? Ya, banyak lah, bu. Di setiap hari dia tuh sering mengatakan, saya harus mempriotaskan urusan rumah tangga. Dan kesannya itu, saya hanya pantat untuk di rumah saja. Saya merasa dia merendahkan saya. Dia menganggap saya tidak berkarir sehingga saya harus diam di rumah. Contohnya, kalimat sering apa yang dilantarkan oleh suami ibu? Kamu mending di rumah sajalah. Kasian anakmu diambulin. Pekerjaan rumah tidak beres karena kamu sibuk dengan bisnis yang tidak menghasilkan. Gitu, bu. Namanya kalimat itu benar adanya? Ya, memang, bu. Anak saya itu sering diterlantarkan dan rumah saya kayak kapal pecah. Sebenarnya, apa yang membuat ibu harus melakukan bisnis itu? Ya, karena apa ya, bu? Karena ketika saya tidak bekerja, saya merasa wanita rendahan gitu, bu. Apalagi kan nanti suami saya lulus S1, saya semakin merasa rendah di mata suami saya, bu. Dan saya rasa jika tidak begitu, nanti saya diperlakukan secara tidak patas oleh suami saya. Apakah hal itu pernah terjadi pada ibu? Tidak. Tapi saya takut dan cemas apabila itu akan terjadi pada saya, bu. Apa yang membuat ibu berpikir dan makinan? Saya takut hal yang dulu terjadi pada ibu saya, terjadi pada saya. Memangnya apa yang terjadi pada ibu anda? Jadi, posisi ibu saya dulu sama seperti saya, bukanlah seorang ibu yang memiliki gelar sarjana. Kemudian, ibu saya disering sakiti oleh ayah saya, sampai mereka tidak pernah akur. Kejadian ini menimpa saya saat kecil. Sudah saya tidak sanggup lagi mengingatnya, bu. Hmm, baiklah. Kalau ingatan ibu membuat ibu semakin takut, ibu tarik nafas terlebih dahulu. Iya, bu. Sepertinya, saya harus menenangkan diri saya terlebih dahulu di rumah. Saya benar-benar pusing kepala ketika saya mengingat kejadian itu, bu. Baiklah, jika begitu. Kapan kita dapat melanjutkan sesi selanjutnya? Diharapkan ibu bersedia untuk mengikuti setiap sesi. Seperti komitmen kita di awal ini, berjalannya proses ini. Nanti saya hubungi lagi, bu. Ketika saya sudah siap, ya, bu. Baiklah, kalau begitu, hati-hati di jalan, ya, bu. Iya, bu. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sama-sama. Jangan sungkan untuk menghubungi saya, ya, bu. Iya, bu. Selamat siang, bu. Selamat siang. Silahkan duduk. Halo, bagaimana perasaan ibu hari ini? Tak ada bedanya dengan hari kemarin. Saya bingung, bu. Tidak tahu harus bagaimana. Rasanya saya ingin pergi dari jauh dari suami saya dan meninggalkan dia. Tapi saya bingung, bu. Saya punya anak dan suami tidak mengisikan saya untuk pergi. Saya bertahan, malah membuat saya semakin sakit dan harus apa, bu? Baiklah, ibu tenang dulu. Kita akan melanjutkan sesi ini jika ibu bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Apakah ibu bersedia untuk tenang? Iya, bu. Baik. Mari kita pejamkan kata sebentar. Tarik nafas yang dalam, lalu buang. Tarik lagi, buang. Lupakan sementara perlahan permasalahan-permasalahan yang ada pada hari ini, kemarin, maupun permasalahan-permasalahan yang menganggul. Lupakan perilaku suami ibu, pikirkan suasana yang membuat ibu merasa tenang. Setelah ibu merasa tenang, buang semua pikiran itu. Biarkan diri ibu merasa bebas. Lalu setelah itu, buka mata ibu kembali. Apakah ibu merasa lebih tenang? Iya, bu. Baik, mari kita lanjutkan sesi kali ini. Sesi kali ini, kita akan melakukan proses psikoterapi. Jika ibu sudah siap, apakah ibu bersedia melakukan apa yang saya perintahkan kepada ibu demi kelancaran terapi ini? Iya, bu. Saya bersedia. Baiklah, sekarang saya akan meminta ibu untuk berbaring pada kasur yang telah disediakan. Selamat ya, sekarang silakan ibu pejamkan mata ibu, buat diri ibu sederhana semungkinan. Kemudian, tarik nafas secara perlahan dan hembuskan secara perlahan. Mulai hal tersebut sebanyak 3 hari. Baik, saat ibu sudah berhasil lebih tenang, silakan ibu ceritakan apa yang mengganggu pekerjaan ibu akhir-akhirnya. Jadi dulu ayah saya merupakan pengusaha yang sukses, berpendidikan yang tinggi. Sedangkan ibu saya berpendidikan rendah dan tidak bekerja. Sehingga ibu saya selalu bergantung pada ayah saya. Dan ayah saya selalu merendahkan ibu saya. Awalnya hubungan orang tua saya itu berjalan normal. Namun, seiring berjalan waktu, ayah saya menunjukkan sifat aslinya yang sering berfoya-foya dan menghabiskan uang. Hingga suatu hari, perusahaan ayah saya mengalami kekacauan dan mengakibatkan dirinya bangkrut. Sehingga ayah saya melepaskan kemarahannya itu kepada ibu saya dan menjadikan ibu saya seperti seorang pemandan. Ibu saya tidak diberikan biaya yang memadai. Hal itu terjadi sejak saya kecil dan sering teringat sampai saat ini. Oleh karena itu, saya khawatir hal itu bisa terjadi kepada saya seperti yang dilakukan ayah saya kepada ibu saya. Sehingga hal tersebut membuat saya ingin menjadi wanita yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada suami saya. Saat ini, saya sudah melakukan beberapa bisnis. Namun, bisnis itu dilarang oleh suami saya. Saya tidak merasa nyaman karena sering dibatasi oleh suami saya. Dan hal itu menjadi sumber pertengkaran dalam rumah tangga kami. Saya tidak nyaman. Hal itu membuat saya ingin meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua saya. Baiklah, sekarang ibu tenangkan diri dulu. Silahkan tarik nafas secara perlahan. Kemudian henguskan lagi. Silahkan ulangi sebanyak tiga kali. Baik, apakah sekarang ibu sudah merasa lebih nyaman? Iya, saya sudah merasa lebih nyaman. Tadi, ibu telah menceritakan apa yang saat ini ibu rasakan dan yang membuat ibu khawatir. Dan yang dapat saya simpulkan, saat ini ibu merasa cemas dan trauma. Karena kondisi Anda dan suami Anda saat ini, Anda merasa hampir mirip dengan kondisi ayah dan ibu Anda saat itu. Di mana ayah Anda sering berbuat kasar kepada ibu Anda. Dan selalu menggap rendah ibu Anda karena ibu Anda memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dan Anda juga merasakan hal yang sama karena Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak sempat untuk menyelesaikan pendidikan salah satu Anda. Sehingga Anda merasa takut bahwa suami Anda juga akan merendahkan Anda ke pendidikan suami Anda yang lebih tinggi daripada Anda. Saat ini, Anda merasa cemas dan takut kekhawatiran tersebut akan terjadi. Tetapi, Anda harus membicarakan dengan baik terlebih dahulu. Apa alasan suami Anda melarang Anda untuk bekerja? Mana tahu suami Anda melarang hal tersebut untuk kebaikan keluarga Anda. Sepertinya suami Anda ingin Anda lebih fokus untuk mengurus anak Anda. Apalagi, saat ini mereka sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat memerlukan pendampingan dari orang tua. Semoga ini hanya menjadi kekhawatiran belakang saya. Saya sadar selama saya berbisnis, kedua anak kembar saya menjadi kurang terurus. Dan komunikasi antara saya dan suami saya sangat jarang. Dan semoga saja suami saya tidak seperti ayah saya yang merpendidikan tinggi yang selalu merendahkan ibu saya. Saya pun sadar bahwa perlakuan suami saya kepada saya demi untuk kebaikan rumah tangga kami. Dan dia juga bukan menghalangi mimpi saya, namun ada anak kami yang perlu untuk diperhatikan dan suami saya hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. Ya, saya harap dan doakan hubungan ibu dan suami ibu dapat menjadi lebih baik lagi. Dan keluarga Anda menjadi lebih bahagia. Jika ada permasalahan, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu. Dan semoga apa yang ibu kawan-kawan selama ini, itu tidak terjadi. Ya, terima kasih. Saat ini saya sudah merasa lebih tenang. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.